Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di HTML dan CSS pada bagian yang ke-19 ini. Kita akan lanjutkan projek yang sudah masuk di materi yang ke-6 yaitu menampilkan medsos atau display medsos. Kita akan lanjut ke projeknya. Di dalam projek toko online yang sudah kita buat, kita akan tambahkan link medsos di bawah ini. Jadi supaya nanti si pelanggan bisa mencari atau melihat medsos yang sudah kita buat atau kita siapkan untuk komunikasi dengan pelanggan. Saya sudah mendownload ikon-ikon dari Google, ini untuk Facebook, FB, pastikan ini terpotong tepat di pinggir, supaya nanti kita gampang ngaturnya. Ini di samping, jadi tidak ada gambar putih, lebih hanya di samping, ini Facebook, ini ada IG atau Instagram. Saya taruh di dalam folder images, jadi di dalam sini semua gambar ada di dalam folder images. Ini Facebook, ini untuk IG, dan ini untuk Twitter, sama ini terpotong di pinggir. Jadi kalau Anda dapatkan gambar, ada sisi putihnya, crop dulu, supaya ini nanti jadinya putih, mepet ini mepet. Kemudian ini juga WA, ini pastikan juga terpepet pas pinggirnya, WA bisa di crop pakai Photoshop atau pakai pin, terserah. Nah kalau ini sudah, kita bisa langsung ke VS Code. Kita bisa cek di dalam images ini, nah ini sudah ada FB untuk Facebook. Kemudian sudah ada IG untuk Instagram, ada TW, ini filenya saya kasih nama TW Twitter, ini sudah terpotong pas pinggir ini. Kemudian ada WA untuk WhatsApp, ini sudah, ini kebetulannya ini BNG. Jadi kalau yang FB, ini juga sudah bersih potongan, tinggal di sekitar, tidak apa-apa. Kalau ini sudah, kita bisa langsung lanjut ke file HTML-nya. Ini kita tutup saja. Di HTML kita sudah siapkan div, ini div-medsource, kemudian div-medsource 1, 2, 3. Kita hapus yang satu saja. Di dalam medsource ini, kita akan buat yang pertama adalah, kita akan buat yang paling atas adalah medsource easy. Di dalam medsource easy ini, kita bisa taruh P, paragraf, kemudian kita isi, silahkan klik link medsource media sosial. Kami di bawah ini. Atau silahkan kirim email Anda untuk update untuk mengetahui promo di toko kami. Nah, ini kita sudah tambahkan, ini bisa kita kecilkan. Jadi ada tambahan, silahkan klik link media sosial kami di bawah ini, atau silahkan kirim email Anda untuk mengetahui promo di toko kami. Kemudian, di bawah dari medsource easy, kita akan buat medsource, kemudian kita akan buat form. Untuk memasukkan alamat email, kita akan buat form. Di dalam form, kita akan tambahkan sebuah input. Input type-nya adalah email. Kemudian kita tambahkan placeholder isinya email Anda. Kemudian di bawah input, kita siapkan button. Kita tulis, kurut kecil, tidak apa-apa. Subscribe. Jadi subscribe dalam sini. Kemudian, di bawahnya, kita siapkan rumah juga untuk gambar-gambar yang sudah kita siapkan tadi. Ada Facebook. Jadi kita ada Facebook, ada IG, ada Twitter, ada WA. Kita siapkan rumahnya. Kita beri nama medsource icon. Medsource icon. Kita enter. Di dalam sini, kita tambahkan IMG untuk image. SRC, kita ambil images, garis miring. Yang pertama, kita cari dulu FB. Kemudian ini kita copy saja. Ctrl-C. Kita taruh bawahnya. Satu lagi. Sebelahnya FB, kita kasih garis miring. Kita kasih WA. Kemudian, bawahnya, setelah WA, kita kasih IG, Instagram. Kemudian, sebelahnya lagi, kita kasih namanya Twitter, TW, nomor S. Jadi ini sesuai dengan nama file yang ada di dalam folder images ini. Nama filenya. Kalau ini sudah, kita bisa cek di dalam sini. Ini kita sudah dapatkan seperti ini. Kemudian, kita seperti biasa, akan melakukan layout dulu untuk yang mobile. Jadi kita siapkan yang mobile-nya dulu. Ini nanti untuk yang mobile. Ini sudah tampil semua. Sekarang kita akan atur dulu CSS yang untuk versi mobile. Kalau mobilnya sudah beres, baru nanti kita pindah ke versi dari desktop-nya ini. Kita langsung ke style. Di dalam sini. Di bawah sendiri. Kita akan buat medsos. Medsos. Kemudian, yang ini kita komen. Untuk memberikan batasan bahwa di bawah ini adalah CSS dari medsos. Kontrol garis miring. Kita kontrol S. Yang akan kita atur terlebih dahulu adalah gambar ini. Berarti kita masuk ke dalam kelas medsos icon. Kita akan atur dulu. Gambarnya yang kita kecilkan. Kalau terlalu besar, kita agak repot. Nanti kita atur dulu. Supaya kita klik semua, nanti kita repot mengatur. Yang pertama adalah .medsos. Kemudian icon. Ada gambar image. IMG. Kita akan atur supaya width-nya di 30px. Kita kontrol S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini sudah kecil-kecil. Tidak. Nah, ini di bawah sini. Pocok kiri bawah. Kalau di dalam sini. Ini. Tidak kelihatan. Coba kita kasih supaya jelas sebagai bantuan. Karena ini rumahnya yang paling besar itu adalah medsos. Rumah paling luar adalah medsos. Kita coba. Untuk contoh. . Supaya naik medsos. Nanti kita akan hapus. .medsos. .mb. Margin. Antem. Kita buat di 50px. Ini hanya sebagai supaya. Di dalam video ini. Supaya kelihatan. Nah, ini kelihatan. Terus saya tambahkan di dalam sini. 100. Supaya nanti dia kelihatan. Nah, ini kan seperti ini. Ini ada di sini. Kalau ini kurang besar. Kita bisa tambahkan di 50px. Control S. Nah, ini seperti ini. Sudah. Berikutnya kita akan atur supaya dia ini ada di tengah dari layarnya. Kita akan atur supaya dia ada di tengah dari layarnya. Gambar image ini ada di dalam rumah dari medsos icon. Jadi ada di dalam kelas medsos icon. Berarti kita tambahkan .medsos. Kemudian kita tambahkan icon. Kita akan buat dia display flex. Jadi display flex. Kemudian kita akan ketengahkan. Ini sudah dalam bentuk display flex. Kita akan ketengahkan dengan justify content. Kita pilih center. Untuk role S. Nah, ini dia sudah ada di tengah. Kemudian kalau kita ingin menambahkan di dalam sini. Supaya ada jarak yang lebar. Yang lebar di dalam sini. Kita bisa atur untuk jaraknya menggunakan margin. Kita tambah margin di dalam sini. Margin kita isi dengan 10px. Control S. Kita akan lihat. Nah, ini dia sudah ada jarak. Gak mepet-mepet lagi. Dan ini sudah ada di tengah. Kita sudah dapatkan untuk pengaturan dari ini. Kalau kita lihat di dalam sini. Nah, ini dia sudah ada seperti ini. Sudah rapi. Sekarang kita akan atur yang bagian atas ini. Yang bagian dari ini. Yaitu. Kita akan atur untuk yang medsos isi. Jadi medsos isi ini kita akan atur. Di bawah dari sini. Kita tulis selektornya yaitu medsos. Kemudian isi. Untuk mengetengahkan dari tulisan ini. Kita akan menggunakan text align center. T, A, C. Jadi, ctrl S. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini dia sudah ada di tengah. Sekarang kita kasihkan padding. Supaya dia tidak terlalu mepet ke pinggir. Kita kasih di 10px. Ctrl S. Nah, ini dia ada ada batas. Jadi, tidak terlalu mepet ke pinggir dalam sini. Kemudian kita juga bisa atur font size-nya. Kalau mau ini bisa diatur font size-nya. Misalnya, F, S, font size. Kita bisa atur di 15px. Nah, ini sedikit lebih kecil. Untuk terserah nanti Anda mau atur seberapa. Ini sudah. Berikutnya kita akan atur form ini. Form untuk yang ada di dalam medsos form ini. Jadi, kita akan atur medsos form. Kita sudah mengatur untuk medsos icon. Medsos isi. Sekarang kita akan atur untuk yang medsos form. Kita ambil selektor-nya dulu. Medsos kemudian form. Kita akan buat atur tingginya. Kita buat tinggi di 50px. Ctrl S. Kita akan lihat di dalam sini. Kemudian, untuk melihatnya. Kita coba kasih background. Kita kasih background. Kita punya warna. Red atau kita cari warna yang lain. Yang agak gelap. Ini misalnya. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini ada di dalam sini. Seperti ini. Kemudian, kita coba tampilkan di dalam DF Display Flex. Ctrl S. Kemudian, kita coba tengahkan ini. Jadi, yang ada di dalam form. Form ini kan dia punya container. Ini container-nya atau wadahnya adalah medsos form. Dia punya isi form ini dan ini. Jadi, ini adalah isi daripada ini. Container-nya atau wadahnya adalah medsos form. Kita akan atur di container-nya. Kita akan buat justify content. Kita pilih center Ctrl S. Nah, ini dia sudah di tengah. Tengah antara kiri dan kanan. Atas bawah belum. Sekarang kita akan ketengahkan. Supaya dia ada di tengah. Antara atas bawah dan kiri-kanan. Untuk atas bawah, kita bisa menggunakan Line Items. AE. Kemudian CE. Line Items Center. Kita Ctrl S. Nah, kita sudah dapatkan ada di tengah. Di dalam sini ini sudah ada di tengah. Berikutnya, kita akan mengatur CSS dari ini. Form Input ini dan button ini. Jadi, form Input dan button ini kita akan atur. CSS-nya di bawah dari medsos form. Kita akan atur di bawah sini. Selektor-nya kita akan pilih. Dia ada di medsos form. Ctrl C. Saya taruh di bawah. Di dalam medsos form. Ada form. Ada tag atau elemen form. Berarti kita pilih form. Kemudian di dalam form, kita punya elemen yang namanya Input. Berarti di sini kita pilih Input. Seperti ini. Cara memilih selektornya. Jadi medsos form. Itu selektor terluar. Kemudian kita masuk ke form. Kemudian ke Input. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya kita bikin banyak ada form. Nanti supaya tidak keliru. Yang kita pilih itu ada di dalam medsos form. Jadi, yang kita maksud itu Input ini. Ada di dalam form ini. Dan ada di dalam rumahnya ini. Jadi, diambil dari luar. Masuk ke dalam sini. Masuk ke dalam Input ini. Berikutnya, kita bisa taruh CSS-nya di dalam sini. Kita akan buat di form-nya ini. Form ini kita akan atur dulu lebar sama tingginya. Kita akan buat width di 200 BX. Kita ctrl S. Kita akan lihat. Nah, ini sedikit lebar. Kemudian kita akan atur juga tingginya. Jadi, kita atur tinggi di misal 30 BX. Kita ctrl S. Kita akan lihat hasilnya. Kalau terlalu tinggi, kita bisa kurangi. Supaya hasilnya baik. Ctrl S. 25 BX. Nah, ini mungkin sudah pas. Kemudian, kita kasih warna dari background yang ada yang putih ini. Kita kasih background colornya untuk ini. Kita kasih background. Kita kasih warna yang misalnya 33. Ctrl S. Kita cek hasilnya. Gelap. Terlalu gelap. Jadi, kita cari yang warna agak putih. Sedikit lebih putih. Ini mungkin. Kita ctrl S. Kita cek. Kurang terang. Kita bisa cari lagi warna yang sedikit lebih ke putih. Nah, ini. Atau di sini. Kita ctrl S. Kita lihat hasilnya. Nah, ini. Ini. Kemudian, kita kasih warna lebih terang lagi. Mungkin ini. Kita cari yang dulu. Ctrl S. Kita lihat. Nah, ini. Lebih menyala. Kemudian, yang mengelilingi ini, kita hilangkan bordernya. Jadi, kita kasih border non. Ctrl S. Kalau kita lihat di dalam sini, ini supaya tidak ada border. Sekarang, yang bagian pojok ini. Pojok ini kita akan buat muter. Buat supaya dia ada tidak tajam. Pojok yang kiri ini. Berarti, kita akan buat border radius. Border. Top. Left. Corner. Jadi, border. Top. Left. Top. Kiri. Kemudian. Kita hasil border. Top. Left. Bukan image. Top. Kita ambil yang radius. Border. Top. Left. Radius. Nah, ini kita kasih yang agak kecil saja. Kita ambil misal di 5BX. Ctrl S. Kita bisa lihat hasilnya. Ini agak melengkung. Nah. Kemudian di dalam sini bisa kita lihat. Nah, ini melengkung. Kemudian, kita bisa tambahkan yang bawah. Berarti kita ambil lagi border. Top. Bottom. Left. Radius. Jadi, border. Bottom. Left. Radius. Nah, kita isi juga di 5BX. Kita ctrl S. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini dia sudah melengkung di bagian sini. Bagian ini. Kemudian, nah kita lihat. Kita akan kelihatan dalam sini. Berikutnya, tulisan email Anda. Ini kita akan arahkan ke tengah. Kita akan tambahkan padding. Kita akan tambahkan padding. Kita akan copy dari yang ini. Kita copy. Kita copy selector yang di atas. Kemudian, karena yang mau kita ambil adalah yang ini. Yang type email. Berarti kita akan tambahkan kurung established. Kemudian kita isi type type. Sama dengan kita kasih petik-petik email. Kemudian kita kasih kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kita buat padding di angka 10BX. Kita ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini sudah ada padding untuk email Anda ini. Kita juga bisa lihat di dalam sini. Ada padding di dalam sini. Selanjutnya, kita akan atur CSS dari button ini. Caranya adalah, kita akan buat dulu selectornya, yaitu medsos form. Kita copy, ctrl C, kita taruh di dalam sini. Form, di dalam form kita lihat, di dalam medsos form ini ada komponen atau elemen button. Kita taruh button, kemudian di dalam sini. Tulisan dari ini terlalu mepet. Kita bisa atur dulu padding-nya. Padding kita isi di 5BX. Atau kita buat dulu tingginya. Tinggi kita samakan dengan yang ini. Tinggi di 25BX. Jadi, kita buat height di 25BX. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini sudah sama tingginya. Kemudian, kita pepetkan ke kiri. Jadi, kita buat ml margin left. Kita isi 0BX. Kita lihat hasilnya. Nah, ini. Berarti, kita pasang untuk mepet di dalam sini. Margin right. Kita tambahkan di dalam sini. Kita isi dengan margin right. Supaya dia mepet. Margin right. Ctrl S. Ini antara ini dan ini. Ini kalau kurang, bisa kita tambahkan minus. Misalnya, minus 2. Kita isi ctrl S. Kalau kurang mepet lagi, bisa kita kasih 4BX. Ctrl S. Nah, ini mepet. Jadi, kalau dalam sini, ini sudah mepet. Berikutnya, kita kasih yang untuk button ini. Padding. Kita buat. Padding. 5BX. Ctrl S. Kita akan lihat. Nah, ini lebih lebar. Kemudian, kita buat hurufnya besar. Kita buat namanya, Text Transform Uppercase. Ctrl S. Supaya dia jadi besar seperti ini. Kalau kita lihat di dalam sini, ini besar seperti ini. Kemudian, kita atur lagi di dalam sini. Supaya background sama dengan yang ada di email Anda ini. Jadi, kita buat background-nya. Kita copy saja dari sini. Ctrl C. Kita taruh di bawah sini. Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini sudah sama. Kalau ini kurang tinggi. Bisa kita atur lagi. Di sini, misalnya, height-nya kita buat di 27BX. Ctrl S. Kita bisa lihat di dalam sini. Kemudian, kita buat juga supaya dia bordernya non. Kita buat border non. Ctrl S. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini. Ini terlalu besar. Kita bisa kecilkan lagi ke 25BX. Ctrl S. Karena secara default ini ada bordernya. Nah, ini seperti ini. Kemudian, tinggal yang pojok. Pojok kanan dari subscribe ini. Pojok kanan dari subscribe ini. Kita bisa atur lagi. Kalau yang ini tadi adalah border top right radius. Sekarang, kita akan buat border top right radius. PTRR. Border top right radius. Kita isi dengan 5BX. Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia sudah melengkung. Sekarang, yang bagian bawah. Yang bagian bawah, kita juga kasih border bottom right radius. Jadi, border bottom right radius. Kita isi juga di 5BX. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini dia sudah melengkung. Hasilnya ini. Jadi, ini. Ini untuk subscribe. Hasilnya seperti ini. Berikutnya, kalau ini sudah. Kita akan atur untuk yang versi desktop. Jadi, versi mobile-nya ini. Ini sudah selesai. Kita akan atur untuk yang versi desktop-nya. Berarti, di bawah sini kita akan buat add media. Buka kurung. Kemudian, kurung perawal buka. Kurung perawal tutup. Seperti di yang atas. Kita kasih juga min. Kemudian width. W, I, D, T, H. Kita akan buat di 560 BX. Ctrl S. Kita akan atur yang ini adalah rumah untuk ini. Berarti, kelasnya adalah medsos. Jadi, kita buat selektornya medsos. Kita akan buat width-nya. Di 960 BX. Kemudian, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini dia mampet ke kiri. Kita akan atur supaya dia di tengah. Kita akan menggunakan margin auto. Ctrl S. Kita lihat hasilnya di dalam sini. Nah, ini dia sudah ada di tengah-tengah. Antara ini dan ini. Berikutnya, kita akan atur lagi. Jarak antara ini dan ini. Kalau ini sudah betul. Kemudian, apakah ini terlalu ke atas. Kalau terlalu mepet. Kita bisa tambahkan di dalam sini. Margin top. Kita isi dengan 20 BX. Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Kalau kurang ke bawah, silakan ditambahkan di bawah. Itu materi tentang pengaturan dari link medsos. Dan kita sudah belajar untuk mengatur ini. Dan membuat pengatur form ini. Form subscribe ini. Bisa diatur hasilnya. Supaya lebih rajin. Dan kita menambahkan link dari medsos ini. Itu saja materi yang kita pelajari. Tentang toko online. Di bagian kali ini. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.